Tuan Suami Yang Kejam ditulis oleh autor Wikimaw 24 dan channel Rechan sebahaya pengisi suara episode 129 TSEK 126. Selamat mendengarkan semuanya. Ria Parubaya itu baru saja mendara tiba darah internasional Soekarno-Hatta. Ia meninggalkan agendanya demi menyusul sang istri yang tengah kabur dari jangkauannya. Beruntung ia memiliki pesawat pribadi, jadi mudah saja baginya untuk mengejar ketinggalan istrinya. Marah karena maya sangat keras karena tak mau menerima kenyataan, tapi rasa khawatir lebih mendominasi dirasakan oleh ayah kandung dari danin itu. Makan keselamatan menantu dan calon cucunya. Meski tahu, jika sang istri tak pernah menjelakai orang lain, masih sangat memicu orang itu. Namun, prasuk tersebut takut jika sang istri gelap mata karena memang pernikahan anaknya dengan sang menantu tak pernah direstui oleh istrinya. Jangan sampai maya melukai mereka sedikitpun, karena prasuk tersebut sendiri yang akan maju melindungi dengan segera perangganya. Keluarga kecil putranya, meski harus berurusan dengan wanita yang sudah memberi kebahagiaan sama kandiran Daniel 28 tahun lalu. Kemana sih anak ini? Kepat prasuk tersebut, saat sambungan teleponnya tak juga ada balasan dari seberang. Padahal ini sudah yang kesekian puluh kalinya yang melakukan call. Istrinya lagi berhadapan dengan ibu bertuang galang. Malah dia asik dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya itu. Nomel prasuk tersebut, sambil memasuki mobil yang telah disiapkan sekretarisnya. Bunyi ponsel yang merau-rau memberitahu bahwa ada panggilan masuk tak juga berhasil membuyarkan konsentrasi pria dewasa itu yang tengah gusar mengendarai mobilnya menuju mansion. Ia begitu fokus mengendarai Mercedes-Benz-nya, agar dia bisa segera keluar dari kemancetan, dan segera sampai di mansion bertemu istrinya yang kemungkinan besar tengah terintimidasi dengan kedatangan ibunya yang tiba-tiba. Demi apapun rasanya ia ingin menghilang dan muncul di mansion saat ini juga. Bip! Bip! Daniel mengumpat saat lampu merah menghalang laju mobilnya. Ia membunyikan klakson membuat orang-orang ikut mengumpatinya. Berharap dengan membunyikan klakson, lampu merah bisa berubah warna ke hijau saat itu juga. Katakanlah ya gila. Memang benar, ia akan gila jika menyangkut darah. Istrinya akan melahirkan anasnya beberapa bulan lagi, apalagi jika melihat ibunya yang tak pernah menganggap keadilan istrinya. Daniel bahkan kembali meninggalkan rapatnya saat sekretaris Ali membisikkan kesan dari Pak Wis. Pekerjaan yang dulu selalu jadi prioritas, kini menjadi urutan kedua salah istrinya. Darah adalah segalanya. Penyamanan dan kebahagiaan Alicia adalah kewajibannya saat ini, nanti, dan seterusnya. Beruntungnya memiliki sekretaris cekatan dan cekatnya seperti Ali. Ali selalu bisa diandalkan, menyelesaikan pekerjaannya, meski harus memberatkan di posisi Ali sendiri. Tapi seorang pria arungan macam Daniel, mana peduli, yang penting masalah perusahaan beres, dan ia bisa menyelesaikan masalah keluarga kecilnya. Beruntungnya sudah belajar dari Ali soal mengembudi dengan cekatan, yang janggu selap-selap macet. Setelah kejadian berapa bulan lalu, saat istrinya tengah dalam situasi yang sama saat ini. Jadi, ia tak perlu lagi butuh sopir jika memang keadaannya mendesak seperti ini. Terut-terut! Lagi, ponsel malang itu terabaikan. Jangan mengganggu isikumu! Ramdhanir di tengah-tengah ia menginjak beragas. Halo nyonya besar, apa kabar? Sapa Alisia sopan, berusaha menampilkan senyum terbaiknya, meski sangat terpaksa. Sedang Maya hanya menatap datar. Ia memindai dari bawah hingga atas tubuh wanita yang katanya mengandung benih dari anaknya ini, calon cucunya. Menatapnya terhenti di berut Alisia, yang memang terlihat buncit. Melihat tetapan datar Maya, membuat Alisia mengaklisikan mode awasnya. Ia memeluk perutnya sendiri. Tenanglah, tidak akan aku biarkan seseorang berbawa jahat padamu. Batin Alisia. Anda butuh sesuatu, biar saya ambilkannya. Alisia berusaha bersikap biasa saja, meski dadanya tengah berdegup kencang. Jujur, ia takut saat ini. Bukan karena penolakan atas jadinya, tapi takut jika Maya sampai tahu akan keambilannya. Dan menolak anaknya. Ia takut mertuanya akan mencelakai bayinya, apalagi Daniel tak ada di sisinya sekarang. Hmm, kalau tidak ada, kaki bumi itu keram kelamaan berdiri, karena tak ada respon apa-apa dari Maya, membuat Alisia berpamitan ke kamar utama. Sekali lagi, ia sadar, jika keberadaannya tak pernah dianggap oleh ibu mertuanya ini. Silahkan nikmati waktu anda nyanya, saya permisi. Ucapnya kemudian beranjak dari hadapan Maya. Begini caramu bersikap dengan mertuamu, ucap Maya akhirnya. Tidaknya begitu keluh berucap pada istri dari anaknya itu. Alisia menghentikan langkahnya, diundahkan anak pertama, setelah mendengar ucapan nyaring Maya. Aku mertuamu, bukan majikanmu. Lanjut Maya dengan dada informalnya, meski masih dengan intonasi dingin dan wajah datarnya. Alisia masih berdiri diam di tempatnya. Ia mengerja bingung mendengar ucapan Maya yang mengaku mertua untuk pertama kalinya selama tujuh bulan pernikahannya dengan tuan suaminya. Apalagi dengan kata aku yang terdengar seolah tak ada sekatian antara ia dan wanita parubaya yang selalu memancarkan aura permusuhan pandanya selama menjadi sri Daniel. Apanya sudah diterima, tapi mana mungkin? Linggap Maya sangat membenci dirinya. Kamu membuat cucuku kecapean jika berdirama di situ. Maya menaikkan suaranya saat menantunya itu tak merespon dirinya. Loh, yang bawakan aku, yang capek aku dong. Tunggu. Cucu. Batin Alisia setelah berpikir sejenak dengan pelan ia berbalik. Takut-takut menatap wanita parubaya yang baru saja mengaku adalah mertuanya. Kemari, aku mau pelu cucuku. Maya tak putus asa. Dia terus menucap meski istri dari anaknya itu tak meresponnya. Maya maklum. Menantunya itu pasti heran akan perubahan sikapnya. Gimana mau peluk? Ya aja masih dalam perutku. Alisia nyambisa menjawab dalam hati. Tapi sejak kapan ya tahu keadirannya? Ternyata Alisia dalam hati mengerakkan pelukan di perutnya. Ketika Ajudan menghalangi langkahnya muda mereka saat menangkah mendekat ke Maya. Maya tersinggung. Ia ingin marah. Namun ia urungkan kalau menyadari bahwa mereka melakukan itu karena melindungi nyonya muda mereka. Ya sadar diri. Bagaimana sikap kasarnya pada menantunya selama ini? Tapi ayolah ia sudah berdamai dan berusaha menerima jika pilihan anaknya jatuh pada gadis yatim piatu ini. Sepertinya anak itu sudah menyiapkan sekalanya untuk istrinya ini. Patin Maya Entah mengapa dalam hati ia senang akan hal itu. Anaknya memang harus menyediakan pengawasan ketat pada istri sepolos dan cantiknya ini. Kalian menghalangi momen bertua dan menantu saling berbaikan. Mrs. Maya menatap neram pada ketiga Ajudan wanita itu. Meski keraguan menilai mutinya, wanita hamil itu mengangguk pada ketiga Ajudannya. Mengisyaratkan seapa dengan langkah pelan Alisia memberanikan diri mendekat. Maya berdiri. yang merentangkan tangan menyambut kedatangan nantunya. Kemari. Hap! Maaf, maafkan ibu nak. Dirih Maya mengeratkan pelukannya namun tak sampai menekan Brutalisia yang telah mengandung cucunya. Maaf karena terlambat menjadi sandaranmu. Maaf menjadi orang kesekian. Bahkan yang terakhir mengetahui jika kamu yang mulianya mau mengandung cucuku. Terima kasih telah kuat dan bertahan di sisi putraku. Kacau Maya. Air matanya menetes menyesali sikap teras kepalanya dulu. Sekat yang selama ini dia bangun perakun danda tak tersisa. Menyesal saatnya tahu jika menyayangi dan menerima Alisia sejama ini. Hanya perlu buka mata karena Alisia sangat mudah dicintai. Sebenarnya, Maya memang sudah mulai menyerah dan belajar menerima kenyataan saat Daniel memperkenalkan Alisia di hadapan publik saat Pesta Almarhum di Nata beberapa minggu yang lalu dan disiarkan di TV internasional serta dirilis di majalah-majalah pembisnis uninya. Awalnya ia berusaha menerima karena hubungan mereka telah tersebar di seluruh dunia. Namun kini, ia membuka tangan lebar-lebar menerima gadis ini menantunya yang tengah mengandung cucu pertamanya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.